Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan panduan editing Dan juga manipulasi video dengan menggunakan shortcut Dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk menghilangkan noise Dari sebuah video agar suara video menjadi lebih baik dan lebih jernih Dengan menggunakan filter audio di dalam shortcut Bagi anda yang tertarik untuk mempelajarinya Bisa langsung melihat pada tutorial berikut ini Sekarang kita akan menggunakan filter audio di dalam shortcut Untuk memperbaiki suara noise dari dalam video Contohnya seperti ini, ini adalah suara noise dari kipas Suara noise-nya cukup ekstrim Oke, ada level noise-nya seperti ini Oke, biasanya kalau suara noise dari mix sih Tidak seperti ini ya Oke, agak lebih rendah ya Ini pakai yang ekstrim ya Kita akan coba pelajari bagaimana cara menyamarkan suara noise ini Agar tidak terlalu terdengar ya Agar tidak terlalu mengganggu Oke, kita masuk ke dalam filter Kita masuk ke dalam filter disini Dan kemudian kita klik plusnya Kita masuk ke audio, audio filter disini Kita masuk ke dalam filter Dan kemudian kita cari Apa namanya Noise gate Noise gate Oke, dan kemudian Pertama-tama yang kita mainin nih Tinggal Anda lihat nih Noise-nya Anda nih Frekuensinya tinggi atau rendah gitu Kalau frekuensinya tinggi Maka kita mainin filter yang tinggi Tapi kalau frekuensinya rendah Kita gunakan low Karena disini adalah frekuensinya rendah Saya akan coba otak atik di low-nya nih Low-nya saya naikin Kemudian Berikut ini dulu Ini saya turunin dikit Height-nya saya turunin Oke Kemudian langkah selanjutnya Di otak atik di attack ya Tentu saja Anda harus Ini penyatingannya berbeda-beda Tergantung dari level noise footage ya Level noise video Anda ya Kita naikin attack-nya aja Berikut ini adalah Kipas ya Oke, ini udah agak Agak lebih kecil ya Dari kipas ya Oke, kemudian Dan hole-nya juga kita naikin Kipas ya Oke, ada level noise-nya seperti ini Oke, level noise-nya agak lumayan Kalau yang di depan memang agak besar Tapi itu nanti kita akal-in Kita akan akal-akal-in Untuk menyamarkan suara itu Kemudian kita gunakan di C dulu Di C ini kita naikin dikit aja Berikut ini adalah Oke, atau diturunin Berikut ini Oke, dan kemudian range-nya juga boleh dimainin Lagi-lagi penyatingannya sih Sesuai dengan kebutuhan Anda aja ya Jadi tidak harus sama seperti ini Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya melundari Kipas ya Oke, ada level noise-nya seperti ini Nah ini suaranya lebih Lebih halus lagi Oke, kemudian Threshold juga bisa dimainin Cuma kalau threshold ini pelan-pelan nih Karena kalau threshold nanti bisa ngilangin Frekuensi-frekuensi tertentu ya Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya melundari Apa namanya dari kipas ya Oke, ada level Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya melundari Ya kan, ini depan suara noise-nya udah hilang ya Guruduk-guruduk-guruduk-guruduk Dari depan itu udah hilang Nih, kita dengerin lagi Ya Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya melundari Oke, lewat sini Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya Berikut ini adalah suara dengan noise ya Ada noise-nya Oke, udah mulai bagus nih Dari kipas ya Oke, ada level noise-nya seperti ini Kita akan coba perbaiki dengan suara Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini Nanti sih, kalau untuk kebutuhan Anda ada utak-atik lebih bagus lagi Kemudian Untuk menyamarkan sisa-sisa suara noise-nya Ya, untuk menyamarkan sisa-sisa suara noise-nya Itu kan masih ada dikit ya Di sini-sini juga masih ada dikit ya Masih ada suara-suara dikit-dikit gitu Kita akan menyamarkan dengan menggunakan Backzone Oke, kita ambil audio track Kita buat audio track Dan kemudian kita ambil File audio untuk dijadikan backzone Tarik dia ke dalam timeline Dan kemudian kita klik audionya Kita masuk ke filter audio lagi Dan kemudian kita cari efek gain volume Kita kecilin nih Kita kecilin volume untuk backzone-nya Kemudian kita review Berikut ini adalah suara dengan noise Berikut ini adalah suara dengan noise Ada noise-nya Dari apa namanya Dari kipas ya Oke, adalah noise-nya seperti ini Kita akan coba perbaiki dengan shortcut Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu Anda tahulah idenya Dan kemudian tinggal di utak-latik Namun kemudian Kalau misalkan untuk menghilangkan suara motor Atau kalau suara Misalkan orang jualan gitu Titot-titot-titot gitu kan Kayaknya sih agak sulit ya pakai cara ini Karena akan menghilangkan suara narasinya Atau suara utamanya Kalau untuk mengatasi suara itu Sebaiknya saya saranin Anda juga menggunakan mic condensor ya Atau mic-mic yang dengan menggunakan peredam Saya udah berikan contohnya Di dalam playlist unboxing Itu ada beberapa mic Yang bisa Anda contoh Untuk memperbaiki Atau mereduce suara noise Dengan cara seperti itu Level noise-nya bisa lebih rendah lagi Dan bisa lebih bagus lagi Dan kalau misalkan masih ada suara noise-nya Anda bisa perbaiki dengan menggunakan cara ini Intinya sih di utak-latik aja dulu Dan semoga Anda bisa dengan Lancar untuk menghilangkan noise suara Dari video Anda dengan baik Dan kalau Anda suka dengan tutorial-tutorial seperti ini Anda bisa subscribe ke dalam simple channel Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah Anda subscribe Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya Bagi yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya Peace Terima kasih